Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Oke, di video saya kali ini Saya akan membahas tentang Nyonggo Texto 2 Kelanjutan yang kemarin yaitu Bab 30 Karena di bab 29 kemarin Sudah tidak ada pertanyaan Kita langsung aja Masuk ke bab Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi kepada kalian Yang belum subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Dan berpahala guys Apalagi bulan ramadhan Seperti ini kan Menebar pahala itu hukumnya wajib Dan jangan lupa kalian menyalakan loncengnya Supaya kalian itu Mendapatkan notifikasi-notifikasi Saat saya upload video bab-bab selanjutnya Supaya kalian pun tidak ketinggalan ya Oke Dan jangan lupa klik like video ini Setelah kalian nonton Oke Dan jangan lupa share ke media-media sosial lainnya Supaya Teman-teman kalian pun bisa ikut belajar bahasa Jepang Di sini Oke Oke Gak usah banyak bacot Gak usah banyak ngomong Langsung aja kita masuk ke materi Oke Oke Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE! Oke, disini sudah terlihat ya, DAISANG JUGA atau BAB30 Seperti biasa, sebelum kita artikan bacaan disini, kita bahas dulu bungkenya ya, atau bentuk kalimatnya Oke, disini di bungken 1 terlihat CAKK Nah, apa itu CAKK? Apa kalian sudah tahu? Nah, misal kalian belum tahu, saya terangkan dulu ya, tentang apa itu CAKK Nah, tadi sudah saya tulis, saya besarkan aja biar kelihatan Oke Nah, disini sudah terlihat ya, CAKK Apa itu CAKK? Saya terangkan tentang CAKK ya CAKK atau kata kerja bentuk kuasatif Nah, apa kata kerja bentuk kuasatif itu? Yaitu, kata kerja yang digunakan untuk menyuruh, mengizinkan, membiarkan, atau membuat orang melakukan sesuatu Saya artikan lagi, CAKK itu biasanya digunakan untuk menyuruh, mengizinkan, membiarkan, atau membuat Jadi bisa kamu artikan menyuruh, bisa kamu artikan mengizinkan, membiarkan, atau membuat Jadi artinya itu ada empat ini ya Saya tebalkan aja dan saya kariswawai Jadi artinya itu menyuruh, mengizinkan, membiarkan, atau membuat orang melakukan sesuatu Konteks kalimat ini biasanya digunakan oleh atasan kebawahan Orang tua ke anak, atau dari orang yang derajatnya lebih tinggi ke orang yang derajatnya ke bawah, atau di bawahnya Saya ulangi lagi, konteks kalimat ini biasanya digunakan oleh atasan kebawahan Orang tua ke anak, atau dari orang yang derajatnya lebih tinggi ke orang yang derajatnya di bawahnya Jadi CAKK itu artinya seperti itu ya Jadi CAKK ini tidak bisa kamu gunakan untuk menyuruh atasan Itu damai Damai itu dilarang Atau tidak boleh ya Nah Kalian sudah paham ya untuk apa itu CAKK Yaitu adalah kata kerja bentuk menyuruh, atau mengizinkan, atau membiarkan Nah, perubahannya itu di grup 1 Untuk grup 1, huruf deret I sebelum mas, diubah ke deret A Pengecualian huruf I sendiri, itu tidak menjadi A tetapi berubah menjadi WA Baru ditambahkan Saya mas, kalau sopan, seru walu biasa, senai kalau negatif, seta kalau lampau Paham ya? Saya ulangi lagi Kata kerja deret I sebelum mas, atau kata kerja huruf deret I sebelum mas, itu diubah ke deret A Jadi, kata kerja grup 1 itu pasti semua berakhiran di deret I I, Ki, Si, Ci, Ni, Hi, Mi, ini dan sebagainya, Ri Termasuk juga yang Bi dan Ki Itu diubah ke deret A Nah, pengecualian di huruf I sendiri Dia tidak menjadi A tetapi menjadi WA Untuk yang lainnya, semua berubah ke deret A Contoh, Ki jadi Ka Si jadi Sa Baru ditambahkan Semas Kalau sopan, seru kalau biasa, senai kalau negatif, seta kalau lampau Jadi, contoh Nah, Kakimas menulis itu jadi Kakasemas Atau Kakaseru Kakasenai atau Kakaseta Hanasimas menjadi Hanasimas, Hanasasemas, Hanasaseru, Hanasasenai, dan Hanasaseta Nah, untuk grup 1, gimana? Apakah sudah paham? Saya rasa sudah paham ya Nah, sekarang kita masuk ke grup 2 Untuk grup 2, itu lebih simpel ya Jadi, hanya huruf mas dihilangkan baru ditambahkan Sa, Semas Ingat-ingat, Sa, Semas Bukan Semas lagi, tetapi Sa, Semas Sa, Seru Sa, Senai, atau Sa, Seta Sa, Semas kalau sopan Sa, Seru kalau biasa Sa, Senai kalau negatif Sa, Seta kalau lampau Oke Untuk grup 2, saya rasa tidak ada masalah ya Karena gampang, cuma tinggal menghilangkan huruf mas saja Dan digantikan ini Untuk grup 3, itu juga gampang Si Mas melakukan jadi Sa, Semas Ki Mas datang menjadi Ko, Sa, Semas Oke, paham ya? Nah, saya rasa untuk keterangan bentuk si I, Ki, Ki, Ki cukup sampai disini ya Saya rasa juga kalian sudah paham Kalau belum paham, kalian ulang-ulang saja apa yang saya ucapkan tadi Pasti lama-lama juga paham nanti Tapi kalau nggak paham, kalian tulis saja di kolom komentar Nanti saya jelaskan lagi yang lebih detail Oke Langsung saja ke materi lagi Nah Disini ada grup 1 Kalian lihat sendiri Kaki Mas menjadi Kaki Mas menjadi Kaka, Kaka, Semas Hanas Mas menjadi Hana, Sa, Semas Maci Mas menjadi Mata, Semas Sinimas menjadi Sina, Semas Yobi Mas menjadi Yoba, Semas Yasumi Mas menjadi Yasuma, Semas Kairi Mas menjadi Kaira, Semas Utaimas, lihat disini huruf I Utaimas menjadi Utawa, Semas Nah, kalian garis bawah huruf I menjadi huruf Wa Isogimas menjadi Isoga, Semas Oke ya, untuk huruf 1 Sekarang kita masuk ke grup 2 Obue Mas menjadi Obue, Sa, Semas Tabemas menjadi Tabe, Sa, Semas Ake Mas menjadi Ake, Sa, Semas Simimas menjadi Sime, Sa, Semas Kumitate Mas menjadi Kumitate, Sa, Semas Oke Untuk grup 3 Simas melakukan menjadi Sa, Semas Ki Mas datang menjadi Ko, Sa, Semas Sekarang kita langsung aja masuk ke Bungke 2 Karena di perubahannya saya rasa kalian sudah paham ya Karena sudah saya dijelaskan tadi ya Langsung ke grup 2 dalam penggunaan dalam kalimat Nah, penggunaan dalam kalimat itu ada apa yang namanya Ada 2 jenis ya Pertama, yang menggunakan kata kerja transitif atau Tadoshi Yang kedua, menggunakan kata kerja intransitif atau Jidoshi Untuk Tadoshi dan Jidoshi Saya rasa kalian sudah paham ya Kalau kalian sudah pernah belajar dari bab 1 sampai bab 25 Kata kerja Tadoshi dan Jidoshi itu terdapat di, kalau nggak salah, itu di bab 24 Simpelnya Tadoshi, sama perbedaan Tadoshi sama Jidoshi itu Kalau Tadoshi itu adalah kata kerja yang memerlukan objek Atau kata kerja, bila tidak ada objek di depannya Itu berarti tidak jelas Atau misal kamu makan Kalau kamu tidak kasih objek di depannya Kamu kan nggak tahu yang kamu ngomongin itu makan apa Nah, seperti itulah Contoh kalimat Tadoshi Jadi, kalimat Tadoshi atau transitif itu kata kerja Yang memerlukan objek di depannya Supaya menjadi kalimat yang benar Itulah, namanya kalimat Tadoshi Nah, yang kita pelajari adalah yang menggunakan kata kerja Tadoshi dulu Kokoni namayo kakasemas Kokoni namayo kakasemas Itu artinya adalah menyuruh menulis nama di sini Nomor 2 Wagaranaikotobao sirabe sasemas Artinya Menyuruh Mencari Kosa kata yang tidak dimengerti Nomor 2 Atarasi katao Mi sasemas Menyuruh melihat Cara yang baru Nomor 4 Teesuto Uke sasemas Menyuruh Mengikuti tes Atau bisa kamu artikan Membiarkan mengikuti tes Atau mengizinkan mengikuti tes Gitu ya Nomor 5 Kotobao oboe sasemas Menyuruh Mengingat Kosa kata Nah Kalian lihat semua di sini ya Jadi, kata kerja yang di sini itu Memerlukan objek di depannya Oke Nah Ini adalah sekarang penggunaan di dalam kalimatnya Di sini ada Nani nani ni Nani nani o Dosi si e kike Mas Jadi Nah Di sini itu adalah subjek kedua ya Subjek kedua Partikel ni Nah Subjek kedua ini ditandai dengan partikel ni Baru nani nani o Baru kata kerja bentuk si e kike Sebenarnya Itu dalam konteks kalimat yang asli itu Itu konteks kalimatnya seperti ini ya Jadi Subjek satu Partikel wa Subjek dua Partikel ni Baru kata Objeknya Partikel o Baru Nah apa namanya Kata kerja si e kike nya Nah Nah Jadi Kata subjek pertama ini adalah Orang yang menyuruh Dan subjek kedua ini adalah Orang yang disuruh Sebenarnya konteksnya itu seperti itu Yang benar Tapi karena di sini tidak ada subjek satunya Enggak apa-apa Tapi saya terangkan aja ke sekalian Supaya kalian lebih enak Membuat kalimatnya Jika nanti kalian di service Atau di pelatihan pusat Kalian suruh membuat kalimat Kalian bisa gunakan contoh kalimat ini Jadi kalian gunakan subjek satunya juga ya Atau si pihak penyuruhnya Nah langsung aja kita ke kalimat Gakuseini utau utawa semas Membiarkan bernyanyi Kepada murid Atau menyuruh menyanyi Kepada murid Nomor dua Gakuseini atarasi katao Yara semas Menyuruh melakukan Cara yang baru kepada murid Kodomoni I ongakuo kika semas Di sini artinya Menyuruh mendengarkan lagu Yang bagus kepada anak Nomor empat Gakuseini Tadashi kotao Eraba Eraba Sasemas Saya ulang lagi Gakuseini Tadashi kotao Eraba Eraba Semas Menyuruh Eraba Ini dari kata Erabimasa Erabimasa itu apa? Memilih Menyuruh Memilih Jawaban yang benar Kepada Murid Nomor lima Dadang sangni Madho Akesasemas Artinya Menyuruh Membuka Cendela Kepada saudara Dadang Nomor enam Gakuseini Waitobodo Misasemas Menyuruh Melihat Papan tulis Kepada Murid Nah Jika kalian Tambahkan Subjek satu Itu contohnya Seperti ini Sensei Wau Gakuseini Waitobodo Misasemas Jadi guru Menyuruh Melihat Papan tulis Kepada Murid Anu pelajar Paham ya Jadi Di situ Cara penggunaan CQK yang menggunakan Kata kerja Transitif Nah Sekarang kita lanjut Ke bungkus 4 Yaitu Dengan menggunakan Kata kerja Intransitif Atau G DOSI Rumusnya Kalau menggunakan Kata kerja Intransitif Atau G DOSI Subjek kedua Itu ditandai Dengan partikel O Ingat-ingat Jadi kalau Kata kerjanya Intransitif Atau G DOSI Subjek kedua Itu ditandai Dengan partikel O Jadi Disini O Kata kerja O Terus Disini bukan Objek ya Tapi disini Adalah Subjek kedua Atau pihak Yang disuruh Jadi pihak Yang disuruh Itu ditandai Dengan partikel O Kalian ingat-ingat Jadi itu Perbedaannya Perbedaannya Sangat mencolok Kalian harus hati-hati Jadi di depan Di depan O Ini bukan Objek Tapi adalah Subjek kedua Atau pihak Yang disuruh Nah Itu Biasanya Penggunaannya Dalam kalimat Itu adalah Subjek pertama Atau pihak Penyuruh Partikel O Subjek kedua Atau pihak Yang disuruh Partikel O Baru disini Di Apa ya Partikel Ini Kalau ada Objeknya ya Kalau tidak ada Kenapa ini saya kurung Karena Disini biasanya Tidak ada Objeknya Baru Kata kerja C E G K Seperti itu ya Oke Langsung saja Kita ke kalimat Gakuseo Tata Semas Menyuruh Berdiri Kepada Murid Ini bukan Kamu artikan Menyuruh Berdiri Murid Tapi Menyuruh Berdiri Kepada Murid Jadi Kamu Menyuruh Berdiri Murid Juga Tidak Tapi Konteksnya Menyuruh Berdiri Kepada Murid Jadi Ini Itu Bukan Objek Tapi Subjek Keduanya Atau pihak Yang disuruh Lanjut ke nomor 2 Gakuseo Hashira Semas Menyuruh Lari Kepada Pelajar Nomor 3 Tomodachiyo Matasemas Menyuruh Menunggu Kepada Teman Gakuseo Kosasemas Artinya Menyuruh Datang Kepada Murid Kita lanjut Ke Bungke Nomor 5 Nah Untuk Di Bungke Nomor 5 Ini Kan Ini Lampau Kalau Lampau Itu Biasanya Diartikan Yang Membiarkan Tadi Yang Membuat Kalau Belakangnya Lampau Biasanya Diartikan Yang Membuat Oke Langsung Saja Kita Artikan Ha Ha Okora Semasta Artinya Berarti Membuat Ibu Marah Nomor 6 Imoto Naka Semasta Artinya Berarti Membuat Adik Perempuan Menangis Nomor 7 Rioshin O Yorokobasemasta Dari kata Yorokobimas Yorokobimas Membahagiakan Membuat Bahagia Rioshin Itu orang tua Jadi membuat Bahagia orang tua Nomor 8 Nomor 8 Haho Simpai Sase Masta Artinya Membuat Kuatir Ibu Atau Membuat Ibu Kuatir Nomor 9 Tomodachi Tomodachi Warasasemasta Kalian Kalian Menggunakan Objek Objek Biasanya Objek Yang ditandai Dengan Partikel Ini Baru Diikuti Dengan Kata kerja Bentuk Shikike Contoh Yang menggunakan Partikel Ini Itu Contoh Disini Sensewa Sensewa Gakuseo Isuni Suara Semas Jadi Atau Kan ini Tadi berdiri Bukan duduk Sensewa Gakuseo Kurasuno Maini Tata Semas Artinya Guru Menyuruh Murid Berdiri Di depan Kelas Seperti itu Nah Saya Rasa Di Bunkai Ini Tidak ada Masalah Di Bunkai Nomor 4 Sekarang Kita Lanjut Ke Bunkai Nomor 5 Misal Kalian Ada Yang Tidak Mengerti Di Bunkai 4 Ini Kalian Tulis Saja Di Kolom Komentar Ntar Kita Bahas Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Bunkai 5 Disini Ada Kata Misemas Misasemas Kimas Ini Dari Kimas Mau Kisemas Atau Kisasemas Kisemas Itu Memakaikan Kalau Kisasemas Menyuruh Memakai Buku Pelajaran Kepada Murid Nomor 5 Kodomoni Kata Kerja Bentuk Kuans Ditambah Te Kudas Ini Artinya Izinkan Ya Tolong Izinkan Jadi Si Kisah Disini Kamu Artikan Yang Tadi Yang Ini Mengizinkan Jadi Si Kisah Disini Kamu Artikan Yang Mengizinkan Lanjut Ke Bunkai Nomor 1 Sonohan Sonohanasyo Kikasete Kudasai Tolong Izinkan Mendengar Cerita Itu Watasyo Ikasete Kudasai Tolong Biarkan Atau Tolong Izinkan Saya Pergi Atau Tolong Biarkan Saya Pergi Nomor 3 Watasini Watasinimo Hana Sase Kudasai Tolong Izinkan Tolong Saya Juga Izinkan Berbicara Tolong Saya Juga Izinkan Berbicara Tolong Izinkan Saya Juga Berbicara Nomor 4 Sukosi Yasumi Sukosi Yasuma Sete Kudasai Tolong Izinkan Istirahat Sebentar Nomor 5 Watasinimo Yara Sete Kudasai Tolong Juga Izinkan Saya Melakukan Nomor 6 Ikeng O Iwa Iwa Sete Kudasai Tolong Izinkan Mengucapkan Atau Mengatakan Pendapat Jadi ikeng Pendapat Tolong Izinkan Mengatakan Pendapat Seperti Itu Nah Untuk Bungkenya Cuma Sampai Bungke Nomor 6 Ini Saya Rasa Juga Tidak Ada Masalah Jika Ada Yang Tidak Tahu Kalian Tanyakan Aja Di Kolom Komentar Oke Seperti Biasa Setelah Kita Membahas Bungkenya Kita Langsung Mengartikan Baca An Nah Langsung Kita Artikan Baca An Aja Dai Sang Juga Atau Bep 30 Main Ichi Jukiro Hashira Semas Artinya Menyuruh Berlari 10 Kilo Setiap Hari Watashiwa Kokono Judo Buno Kantoku Kantoku Steymas Saya Sedang Melatih Atau Sedang menjadi Pelatih Klub Judo Di SMA Klub Judo SMA Watashi No Chimua Kiono Shiaide Yusho Shimashia Yusho Shimashia Itu Kalau Enggak Salah Artinya Memenangkan Kejuaraan Jadi Artinya Itu Tim Saya Memenangkan Kejuaraan Di Pertandingan Hari Ini Iro Iro Hito Gak Doste Yusho Dekita Noka Kiki Masta Bermacam Bermacam-Macam Orang Bertanya Kenapa Bisa Memenangkannya Watashiwa Main Nijino Rensuno Shikatao Kuashiku Hana Shimashita Saya Bercerita Berbicara Berbicara Secara Detail Cara Berlatih Setiap Hari Mazu Gakusega Atsumatara Junbi Untuk Sasemas Pertama-tama Seandainya Murid telah berkumpul Atau murid berkumpul Menyuruh Berolahraga Menyuruh persiapan olahraga Sonuato Jukiro Hashira Sete Jupung Kyuke Sasemas Setelah itu Menyuruh Berlari Sepuluh Kilo Dan Lalu Membiarkan Istirahat Selama Lima Menit Sorekara Mu'et Takatano Rensuo Sasemas Ini artinya Gimana ya Saya juga Kurang paham Kalau ini ya Tapi Menurut saya Ini itu artinya Membiarkan Berlatih Setelah Selesai Saya juga Kurang tahu Kalau ini ya Maaf ya Saya gariswawain Nanti saya cari-cari Di kamus Lanjut Sonuato Atarasi Katao Watashiga Yate Gakuseni Misasemas Setelah itu Saya Melakukan Cara yang Baru Kemudian Atau lalu Menyuruh Melihat Kepada Murid Atau Menyuruh Murid Melihat Setsume Shinagara Nandomo Misasemas Sambil Menjelaskan Menyuruh Melihat Berkali-kali Atau Berkali pun Nandomo Itu berkali-kali Sambilah yang tidak terbiasa supaya segera bisa Nandomo Rensuo menyuruh berlatih berkali-kali atau menyuruh berlatih berkali-kali Rensuo Kitsui desu Narete kuruto Muto Yarasete kudasai Iyugakusemo Kitsui itu ketat Bisi lah Latihannya sangat ketat Tetapi kalau sudah terbiasa ada murid yang berkata tolong lakukan lebih atau menyuruh melakukan yang lebih lagi Muto Yarasete kudasai Tolong lakukan yang lebih yang lebih berat Maksudnya Kurekara mo Kono Rensuo Suzuki sasete Rainen mo Yusho Shitai desu Setelah ini pun menyuruh melanjutkan latihan ini Tahun depan pun ingin memenangkannya atau ingin memenangkan Maksudnya memenangkan kejuaraan tadi Lanjut ke Shitsumong Rensu 1 Rensu Dewa Rensu Dewa Hajime Teni Nanyo Sase Masuka Jadi Dilatihan Menyuruh melakukan apa Pertama kali Nomor 2 Sugini Nanyo Sase Masuka Selanjutnya Selanjutnya Menyuruh melakukan Menyuruh melakukan apa Nomor 5 Suguni Dekinai Gakusei Niwa Nanyo Sase Masuka Untuk murid yang tidak bisa segera mengerti Menyuruh melakukan apa Lanjut Nomor 6 Minna Kitsui Rensuga Kiraidesuka Semuanya Apakah tidak suka latihan yang berat Gitu ya Oke Untuk Shitsumong sudah selesai Kita lanjut ke Bacaan Atau ke Kayuwa ya Nah Disini ada Kayuwa 1 Percakapan Agus dan Tanaka Oke Kita Mulai dari Agus Tanaka Sangno Oko Sangwa Iro Irona Kotoga Yoku Dekiru Sodesuka Anak saudara Tanaka Keliatannya Cepat Bisa melakukan Bermacam-macam hal Gitu ya Eh Pianua Sangsegara Narayimas Dari kata Narayimas Narawa Semasta Ya Kalau Piano Menyuruh Berlatih Dari usia 3 Tahun Pasokongmu Anini Osye Sasemasta Komputer pun Menyuruh Kakak laki-laki Untuk mengajarkan Gosekara Emo Narawa Semasta Dari usia 5 tahun Menyuruh 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 Ika Semasta Dari Eh Juku 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 Itu Les Lupa Saya Maaf Saya Garis bawah Tapi saya ingat Les Menyuruh Nama Tidak Tidak Menyuruh Dari usia 7 tahun Menyuruh Pergi Les Sekolah Dampan не أو war Die Is M Selain itu Menyuruh Selain itu Menyuruh Pergi ke sekolah lagu haji saikara mai asa jogging gumo sase mastak dari usia 8 tahun setiap pagi juga menyuruh berlari jogging juga menyuruh jogging yorua judono ren sumo sase mastak malam juga menyuruh berlatih judo kusaini natara eigono gak konimo ikasa seru sumorides seandainya menjadi 9 tahun bermaksud juga menyuruh pergi ke sekolah bahasa inggris nah selanjutnya kayu A2 ada percakapan tanaka dan agus lagi ya oh ada uteng dan dadang dan mari juga kita lanjut ke kita mulai dari tanaka ya kondono doyobino yoru iedek patio shio malam hari sabtu yang akan datang ayo melakukan pesta di rumah so deska tanosimi desne benarkah menunggu dengan senang hati demok tanaka sang hitori jumbyo suruto tayiheng deskara watashi nimok tetsudawa setekudasai tetapi saudara tanaka kalau mempersiapkan sendirian karena sangat karena berat tolong izinkan saya membantu gitu ya watashi nimok rio rio sukuraseti kudasai tolong izinkan saya membuat masakan si oteng watashi nimok kaimononi ikaseti kudasai tolong izinkan saya pergi untuk berbelanja kalau begitu tolong izinkan saya membersihkan kamar si mari watashi nimok kaza raseti kudasai saya saya tolong izinkan merangkai bunga gitu ya arigato terima kasih oke untuk bab 30 cuma sampai disini ya nah jadi seperti itu ya bab 30 tapi maaf kali ini karena saya juga banyak yang gak ngerti karena kan emang sudah lama ya saya belajar ini soalnya saya belajar im japan di pusat itu kalau gak salah itu tahun 2015 bulan 10 bulan 10 bulan 10 9 saya kan spatsunya atau terbangnya ke Jepang itu bulan 11 tahun 2015 jadi udah beberapa tahun udah lama banget makanya saya juga lupa-lupa kotobanya saya juga mohon maaf karena apa ya manusia itu emang tempatnya lupa ya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah gimana saya ingatkan lagi kepada kalian yang belum subscribe channel ini sekiranya subscribe channel ini karena subscribe itu gratis tis 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 gak bayar oke dan jangan lupa kalian like video ini dan kalian share supaya saya tuh semakin semangat membuatkan video-video untuk kalian ya gak usah banyak bacot cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses ke Jepang salam jadi kensuse di Jepang yes selamat menikmati